Niki bisa mau menikah tapi sakit ngobrol tengkuloh. Yuri ini temennya banyak, di kemudian hari jadi tempat curhat yang baiknya adalah dia kalau ngomong ceplas-ceplos mbak, misalkan ada orang hitam kayak saya gini ya Bu, sapa sih kok kari cemeng wongiku mau gitu mbak? Jadi ucapannya ceplas-ceplos tapi membuat dia mengetahui karakternya pada kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, saya mau membuat kejutan sama ibu-ibu yang di sana. Akan saya buat sebuah kejutan tiba-tiba tak baca karakternya, kebenar ada anak-anaknya di situ. Let's go! Tuh, mumpung lagi ngongkrong. Yang yakin mau ya, yang yakin mau. Pagi ibu-ibu, ngapun ten, ganggu sebentar. Cuma saya ini kan pendidik karakter di sekolah-sekolah, cuman pengen baca nama karakter adik-adik. Kalau cuman pengen dibaca juga monggo. Mbak, nama anaknya siapa? Tak baca karakternya, nama lengkap. Yuli? Nah, yuri ini temannya banyak, di kemudian hari jadi tempat curhat yang baik, yang jelas kalau secara ekonomi dia nggak akan kekurangan orang. Saat ini pun kelemahannya adalah, dia kalau ngomong ceplas-ceplos, mbak. Misalkan ada orang hitam kayak saya gini ya. Bu, sopoh sih kok kari cemeng wongiku mau, gitu mbak. Jadi ucapannya ceplas-ceplos, tapi membuat dia mengetahui karakternya pada kemudian hari. Mbak, maksudnya kan, Pak, istilah apa yang dilihat itu yang sedih. Iya, langsung, langsung cemeplos. Jadi saya itu kenapa kok menggeluti dunia pendidikan karakter? Saya pingin paling tidak Banyuangi berubah, yang awalnya ada perundungan, ada saling mengajak satu sama yang lain, supaya berubah. Ini anaknya siapa? Nama lengkapnya, mbak? Rafa. Nggak dengar, mbak. Siapa? Mas, saya bisa. Rafa? Rafa. Oh, Rafa. Rafa, tolong di rumah, mbak. Jangan aja yang ngasih contoh bohong, ya. Sebenarnya dia cerdas, pintar meniru gaya siapapun. Dia ini cerdas, kalau dikasih hal yang pandai, maka yang dicapai kepandaian itu. Jika diajari bohong, maka menjadi pedagang yang baik. Mbak, mbak, kalau mau dibaca, monggo, nggak apa-apa. Kalau jenengah, nama selengkapnya siapa? Mbak, ini nurun sama anak. Sedikit acuh sama orang lain yang nggak kenal, padahal yang suka banyak. Mbak, kurangin ngomong pedesnya ya. Sampai saat ini pun, kalau teman-teman bingung uang, jenengah jarang bingung uang. Tapi biasanya perbandingannya suami. Nggak pun, nama suami siapa? Tadi. Tadi. Oke. Jenengah di rumahnya tempat orang curhat, dan selalu dikunjungi banyak orang. Jenengah dituakan di lingkungan. Pesan saya, kalau ada orang pinjam uang, ngomong, Pak, Bu, maaf, uangnya habis dipakai suami, atau habis saya pakai gitu ya. Biar nggak dipinjam sama orang lain. Kalau nama jenengah siapa? Pak Eka. Eka? Eka itu, jangan janji apapun pada Eka, karena suka menagih janji, paras menalik, mulai kecil, pesan saya sama suami, tolong jangan sakiti saya, karena saya kalau sudah sakit, maka nggak bisa melupakan. Nama suami nggak? Pak Rohman. Jenengah? Pak Rohman. Rohman. Pak Rohman itu kan, cintanya sangat luar biasa. Gini. Pesan saya itu saja. Mas, jangan buat saya kecewa ya. Gitu nggak? Gitu saja. Kalau nama jenengah? Ria. Jenengah? Maria. Maria. Bu Maria kelihatannya ceria. Jenengah? Ria. Ria saja. Ria. Bukan Maria. Kan. Ria gitu, Mbak Ria ini cenderung mencintai, daripada dicintai. Mbak, kurangi emosinya. Karena kalau sudah marah, nggak ada yang tahu, semuanya serba salah. Mbak bisa berdagang, seperti Rafa ini tadi, karena apa? Kalau sampai yang dagang hijab, bisa laku keras. Karena jenengah fashionable juga. Jangan mencintai yang nggak jelas, upayakan bahagiakan suami. Gitu saja. Kalau Mbak namanya? Saya mencintai Eva. Mbak Eva ini temennya banyak, romantis, tapi kecenderungan memilih, pasti keliru. Oh, katanya kemenan. Memilih kontri itu. Namun saya, jadi. Gimana? Nama suami ini, Sintun? Sadikin. Gipun, selama jenengah menikah, berapapun uang yang didapat, ada jalan habisnya. Ada saja kebutuhan mendadak. Mbak, nanti butuh kulo, kulo asli wong banyu wangi using, nomor kulo, yang ingin nyatet, monggo. Barangkali ada yang butuh, ditanyakan sesuatu, monggo kulo, juga di dalam ingin. Monggo ditulis. Kadang-kadang ada yang pernah konsultasi, termasuk Ngapunten, Ngapunten. Mas, nanti yang ini yang saya bicarakan, off the record, ini, Inggrisan, dulu sempat mau digusur, nanti saya kejeninan cross-check ke warung kopi yang ada. Ada, misalkan ponaan, saudara, kok gak menikah-menikah, padahal matan. Jual lah opos aja laku, tapi jangan diutangin, karena gak akan dibayar. Lutfi itu sebenarnya memikirkan keluarga terus, sampai sekarang ini, kebiasaan nyeneng noong tuak itu yang dipikir. Sampai dia gak memikirkan dirinya. Sanjang gini, le, ini tak kein nomornya uang. Oh, perempuan. Lutfi siapa namanya? Sekarang di mana? Di Taiwan. Dengan kasih nomor HP saya, usia berapa, Bu? Ngapun terlihat fotonya ada gak? Aku mulai saya. Kalau apa? Mulai siapa? Miki bisa mau menikah, tapi sakit ngobrol tentang Kuloh. Kuloh Noposugesti. Anu, lukanya begitu dalam dengan yang. Ini kulah siang ngomong, Mbak, hidup ini seperti ini, tak tuntun. ini usaha. Tapi itu, waktu saat, ya, kita akan menikah asa judulnya. Mopo Malih, Kuloh Tuntun. Ada judulnya ya? Ada. Kalau teman saya itu, masih jadi usaha. Tapi itu nanti punya pacar, terus gak saya siapa. Usianya berapa? Usianya 28. Nama lengkapnya? Livia. Livia foto ya. Ada fotonya gak? Jenengan punya gak? Enggak pun, Jenengan sanjang nanti. Livia. Oke. Terima kasih.